Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi sudah berakhir ya Liga 1 musim ini juaranya PSM runner up nya Persija dan Persib peringkat 3 ya peringkat 3 sebetulnya kalau kita melihat start yang buruk bukan suatu yang parah-parah banget ya cuma yang disayangkan kan inkonsistensi karena ada pekan-pekan dimana Persib itu unggul ya dan punya peluang gede banget buat jadi juara ya mungkin ada beberapa turbulensi termasuk tragedikan juruhan ya Persib kehilangan momentum nah teman-teman pertandingan kemarin serampakan ada 3 klub besar Persibaya, Persija sama Persib itu dibandingkan memang ada dibandingkan euforianya dan di GBLA terjadi penyalaan flare gila-gilaan kalau saya sih gak peduli dengan opini orang yang buat saya itu tetap tabu itu gak bener gitu ya jadi gimana ya kita kalau ngomongin ini sebetulnya bukan masyarakat ada yang ngomongin oh itu gak apa-apa kita gak apa-apa dong gak kayak gitu ya ini adalah regulasi ya regulasi dan jelas tertulis ya ada komitmen ada kesepakatan dan kalau kamu langgar regulasi itu maka yang didenda adalah klub kamu klub kamu gitu loh klub kamu gitu nah kalau kita supporter ya gimana pun caranya kan sebetulnya ya saya tahu gitu ada banyak yang benci sama manajemen Persib gitu ya sama personal kayak ke Teddy Cahyono pada gak suka segala macam itu oke ya itu terserah gitu cuma ini secara filosofi loh nalarnya gitu ya saya melihat kok pada seneng ya kalau klubnya kena masalah nah itu kan bukan cinta sebetulnya ya bukan cinta jadi ngomongin kultur lebih dulu tiba-tiba enggak sebetulnya gak kayak begitu gitu ya maka dengan berat hati saya ingin memberikan suatu perspektif dari supporter tetangga nih Persija Jekmania gitu ya jadi oke lah yang namanya grassroots macem-macem ya dari tingkat pendidikan tingkat sosial tingkat ekonomi macem-macem supporter ya tapi terlihat bahwa organisasi yang besar ini ya Jekmania-nya ini walaupun di grassroots-nya macem-macem ya beragam tapi dari segi organisasi mereka dikendalikan oleh orang-orang yang teredukasi dengan baik ya intelektual teredukasi gitu sehingga mereka bisa tuh menjelaskan dengan baik bahwa ini gak boleh loh ya gimana pun juga tentang player ini tabu loh ini gak boleh loh lalu kalau misalkan kamu menyalakan yang dirugikan itu adalah klub yang kita dukung loh dan ini gak bener loh gitu ya makanya ingat kan waktu itu waktu Persija kena denda terkait penyalaan flare supporternya Jekmania itu justru malah udunan ya udunan kan buat membayar denda itu nah hal seperti itu saya pikir mau itu Jekmania mau itu Aremania mau itu Bonek itu hal yang bagus menurut saya gitu ya menurut saya itu hal yang bagus gitu jadi kita harus fair itu ya jadi terkait penyalaan flare kemarin entahlah argumennya yang ngomong itu kultur terus biar manajemen mikir terus kayak balas dendam ke orang-orang yang mereka gak suka itu tetap saya gak setuju ya dan saya gak ada gak ada hubungan sama PT PBB ya jadi kalau yang mengikuti apa mengikuti jejak saya dari dulu saya ini kritikus paling paling sering sama PT PBB ya tentang Persib B tentang tiket online segala macem itu kritik datang duluan malah mungkin dari saya gitu ya terkait kepemilikan saham terkait orang-orang ya pengambil keputusan direksi komisaris itu saya yang kritik duluan gitu ya jadi kalau ada yang mengatakan wah ini ini PT PBB ya enggak itu berarti orang gak ngerti mungkin baru gitu ya gitu loh jadi seperti itu teman-teman ya apa lagi ya untuk musim ke depan ya musim depan ini sebetulnya simple ya ada yang ngomong wah ini pemain pada kehilangan motivasi segala macem ada yang ngomong match fixing pertandingan dibeli ya itu semua bisa menilai ya semua bisa menilai cuma saya udah bisa menentukan lah ada beberapa nama yang gak pantas lagi saya pikir untuk memperkuat Persib di musim depan ya itu namanya saya pikir sama lah kita ngeliat ya beberapa laga kemarin apalagi di saat kita betul-betul menuai aib malu ya sama klub kayak apa kita kalah kemarin 1-4 ini kalah di kandang loh anda bayangkan ya dulu nih sepanjang saya nonton Persib ya dari mulai jamaah Sardin Silwangi Jalak Harupat itu klub-klub tuan eh klub-klub tamu ya klub-klub tamu yang bertandang ke Persib itu mereka gak pernah loh kebayang menang tuh gak pernah mereka itu targetnya biasanya hanya draw seri ya mencuri poin gitu nah makanya saya ini gak habis pikir gitu kenapa bisa kalah ya 1-4 sama klub Persikabo itu gimana ya gimana itu sama Persita juga kalah besar ini Persikabo di kandang sendiri lagi ya ya ini maaf-maaf Persikabo tuh apa gitu loh berapa tahun kemarin tuh apa sih ketika Persib udah kemana-mana ya levelnya udah wah udah kemana-mana Persikabo gak kedengeran gitu ini bisa-bisanya kita kalah sama klub namanya Persikabo di kandang sendiri ini gak bener ini ada yang salah ya teman-teman ya jadi evaluasinya harus serius dan saya gak bisa ya memetakkan oh ini ini begini pelatih gak bisa semua ini kalau ini kan bukan evaluasi yang apa yang serius ini baru pas kepertandingan yang menyakitkan ya semua bisa menilai cuma intinya begitu ada beberapa nama yang saya pikir gak pantas harus cepat-cepat dicoret ya jangan kepikiran manajemen untuk mempertahankan sedikit ada 5 nama nih ya 5 nama dalam grafik terakhir tuh saya mencatat ada 5 nama udah gak pantas bertahan lagi di Persik buat untuk Yismia itu terserah manajemen karena saya pikir kalau kalau pelatih kayak Yismia ya gimana pun juga hasil pertandingan kita gak bisa menolak atau kita harus mengakui memang dia punya kualitas ya Yismia gitu cuma mungkin banyak faktur lah terus apa lagi teman-teman ya ya masalah flare ya saya pikir ini nanti harus kerja keras juga nih manajemen PT PBB ya karena apa karena gini loh tanggung jawab terhadap penertiban flare atau segala macam hal yang merugikan klub itu sebetulnya tanggung jawab juga ada di klub ya ada di klub juga gitu dari mulai cara mereka memeriksa lalu juga edukasi supporter sosialisasi dan lain sebagainya ya itu juga klub harus lebih serius lah musim depan ya termasuk secara sosiologis merangkul meredakan dan memetakan supporter maksudnya memetakan itu bukan memetakan mau di otak atik jadi gak bener tapi memetakan bahwa oh cara mendekati supporter ini begini oh cara ini begini oh supporter ini gak suka loh kalau kamu sebagai figur PT PBB berdampingan dengan orang seperti ini karena si ini itu bermasalah di grace route nah kayak gitu itu harus dipetakan sama manajemen ya oke good luck semoga versi bisa meraih hasil lebih baik lagi di musim depannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh